Program Business and Inspiration, selamat malam Smart Listeners, senang sekali saya Maria Delsa bisa kembali menemani Anda di Senin malam ini ya, 29 Mei 2023. Dalam program kesayangan kita Smart Motivation dari Jakarta, kami juga menyapa Anda Smart Listeners yang ada di Kota, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Makassar, dan Manado. Semoga sepanjang aktivitas Anda di hari Senin ini yang katanya I had Monday, tapi semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar dan Anda yang mengingatkan kami di seluruh pelosok Indonesia berada dalam keadaan yang berbahagia dan juga sehat selalu. Malam hari ini seperti biasa saya ditemani oleh partner siaran saya, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rev Self Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Fasilitator, and Organisasional Culture Consultant, dan juga Director of Capstan Asia Servitama. Semoga semangat pagi Pak Eloy Zaluku. Yes, Pak Eloy, suaranya belum terdengar. Semangat pagi bisa dirulangi lagi Pak Eloy. Selamat malam dan semangat. Yes, Pak Eloy sehat ya Pak Eloy. Karena malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai coaching and mentoring. Pak Eloy seperti biasa membawa coach juga yang profesional ya saat ini dari timnya Pak Eloy. Ini ada Coach Ruli Silalahi CTM. Semangat pagi Coach Ruli. Semangat pagi Pak Maria. Semangat pagi Smart Listener dan semua teman-teman seluruh Indonesia. Luar biasa. Sehat Coach Ruli dan juga Pak Eloy kita siap untuk memberikan motivasi dan insight positif malam hari ini untuk Smart Listeners. Mungkin dimulai dari Coach Ruli dulu ya. Ini kan Coach Ruli sudah bergabung dengan Pak Eloy, angkatan kedua ya CTM, angkatan kedua di tahun 2019. Mungkin bisa berbagi sedikit. Kenapa sih kok mau ikut CTM-nya Pak Eloy? Silahkan Coach Ruli. Terima kasih Mbak Maria dan teman-teman Smart Listener yang luar biasa. Terima kasih juga buat Pak Eloy yang sudah merelakan diri, memberikan waktu untuk hari ini juga bisa bersama-sama dengan kita di sini. Sotly, a story bahwa saya adalah angkatan kedua sebagai CTMers, Mbak Maria. Certified Theocentric Motivators tahun 2019. Nah, dalam pergumulan hidup saya ada satu panggilan memang yang sudah lama saya pergumulkan. Bagaimana saya bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, tapi belum menemukan satu tempat atau satu sosok pribadi yang bisa mementor saya atau meng-coaching saya. Tahun 2019 itu titik awal ketika Capstone mengadakan atau Pak Eloy dan tim mengadakan kopi santai waktu itu Mbak Maria. Nah, waktu itu saya dapat flyernya saya lupa apakah dari sosmed atau dari teman saya yang ngasih tahu bahwa ada acara kopi santai pada saat itu. Nah, di situ saya merasakan ada satu terneng poin, saya ketemu dengan satu tempat, satu pribadi di mana, wah ini nih gitu. Sesuai dengan pergumulan saya selama ini Mbak Maria. Ya, jadi ketika saya memutuskan untuk, wah ini saya harus ikut nih. Nah, akhirnya 2019 saya join menjadi Certified Theocentric Motivators yang kedua itu banyak hal yang saya alami. Salah satunya adalah secara mindset, saya di-renewin kembali, diperbarui. Apa sih arti definisi sukses yang selama ini saya tahu ternyata terlalu kecil, terlalu rendah, terlalu receh. Ternyata nggak seperti itu, sukses itu menurut Theocentric itu beda banget gitu ya. Terus dari sikap dan attitude, saya merasakan panggilan saya semakin tajam di sini Mbak Maria. Dan saya juga menemukan perubahan hidup di dalam keluarga, di mana untuk istri, untuk anak-anak, mereka sendiri ini bukan saya melebih-lebihkan, tapi apa adanya ya mereka mengalami juga. Dan secara pribadi saya bisa lebih memahami bahwa hidup yang berdampak itu dimulai dari keluarga. Jadi ada perubahan-perubahan yang saya alami itu dimulai dari keluarga. Saya bisa mengendalikan diri, bisa menahan emosi, dan bisa menerima kekurangan dan membuka ruang salah untuk istri dan anak. Karena memang kita sama-sama berproses dan belajar. Nah, tentu di dalam saya sebagai Certified Theocentric, ada tujuan lain untuk saya mengembangkan diri. Bukan hanya sebagai pribadi yang mengalami sesuatu, tapi saya ingin ini mempertajam saya yang mau terjun di bidang ini. Karena saya tahu banyak orang juga yang membutuhkan hal-hal yang saya alami. Sebagai pria, sebagai ayah, sebagai karyawan, sebagai pribadi, mereka itu membutuhkan orang yang bisa melayani mereka, membantu mereka menemukan potensi diri mereka. Menemukan purpose mereka, passion mereka. Sehingga mereka sendiri mengalami perubahan yang itu berdampak buat diri mereka, keluarga mereka, kantor perusahaan di mana mereka berada. Dan saya yakin juga bahwa dengan saya ikut atau terlibat sebagai setemer sini, saya sudah memutuskan untuk nyemplung, Mbak Maria. Ada potensinya di situ. Ada potensi apa? Potensi di mana ini pun bisa menjadi sebuah, let's say ya, pemasukan untuk saya bisa bekerja di sini, menjadi income buat saya sendiri. Tapi itu bukan tujuan utama. Saya tahu itu adalah proses. Dan berproses internalisasi diri yang saya alami saat ini, saya tahu ujungnya kemana. Itu kira-kira sebentar. Keren banget, luar biasa. Pak Eloy, satu menit sebelum jeda break nih, aku pengen tahu Pak Eloy, kenapa sih apa yang diharapkan dari para citymers ini ketika Pak Eloy kemudian merekrut, kemudian ngajak siaran bareng, beberapa juga ganti-gantian ya. Minggu lalu, beberapa minggu lalu juga Pak Eloy ngajakin tim Pak Eloy untuk siaran bersama. Apa sih yang diharapin Pak Eloy? Seperti runner dan Coach Ruli bisa menginspirasi Indonesia seperti ini tuh, sampai bayar-bayar pakai duit, Pak. Yes, yes, yes. Luar biasa ini hasil coaching dan juga mentoringnya Pak Eloy ya, Coach Ruli ini ya. Yes, betul sekali Pak Eloy. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman CTM ada tiga hal yang pertama, sharingkan, trainingkan, coachingkan, motivatikan, konsultingkan yang TML itu. Jadi theocentric motivation and leadership nggak bisa diajarkan sendirian. Semakin banyak orang semakin baik, better life for all untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, saya mengatakan daripada teman-teman berjuang sendiri-sendiri, satu lidi mbak itu mudah untuk dipatahkan. Tapi satu lidi itu sulit untuk dipatahkan. Jadi ayo, apapun iman, agama, keyakinannya, kita bersatu dalam komunitas ini, dan kita, ya itu namanya marketplace, kita berjuang bersama, ada kejujuran, tetapi ada keunggulan dalam bekerja. Dan yang terakhir, ya tadi, ada bisnis, ada income. Jadi sharingkan, trainingkan TML itu, ayo kita berjuang bersama dalam komunitas, dan at the end, ya harus ada bisnis, harus ada income. Demikian Pak Maria. Yes, ini kemudian akan ada sangkut pautnya dengan topik kita malam hari ini, coaching dan mentoring. Akan kita bahas di sesi berikutnya ya, Pak Eloy dan juga Coach Ruli. Hari kami juga mengundang Anda, small listeners, untuk bergabung bersama kami. Silahkan di 08 12 11 12 959. Smart Motivation, segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh master teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga Rp25 juta per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu, 15 sampai 16 September, dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk Batch 6 tahun 2023, potongan hingga 50% dari investasi normal, syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813-983-981-27, kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Smart Motivation Smart Motivation Smart Motivation Business and Inspiration Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation di topik kita malam hari ini, coaching and mentoring. Dan tadi di sesi sebelumnya, Coach Rully sudah menjelaskan bahwa dengan mengikuti timnya Pak Eloy tadi, bisa menjadikan Coach Rully ini seseorang yang bisa berdampak dan memiliki perubahan yang baik, tidak hanya dari segi karir, tapi juga bahkan dalam keluarganya. Nah, kalau saya boleh ke Pak Eloy ini. Kenapa sih topik malam hari ini harus kita angkat sekali untuk kita bahas dan kita bagikan kepada semua listeners? Apakah ini juga proses dari Pak Eloy untuk mengajarkan kepada pendengar kita sekalian bahwa yuk kita harus berbenah diri, karena di masa yang saat ini memang kita harus memiliki tujuan hidup yang sangat baik gitu dengan proses coaching and mentoring ini. Saya terdengar dengan jelas ya. Ya, jadi saya sangat meyakini bahwa coaching dan mentoring itu yang sangat efektif untuk mengembangkan potensi siapapun. Tetapi khususnya ya, milenial dan gen Z ya, yang mereka butuhkan bukan bos yang directing banget gitu ya, do what I want, lakukan apa yang saya mau, sudah nggak jamannya. Commanding style, ikutin aja, udah nggak ada jamannya. Bahkan anak-anak kita di rumah pun udah nggak mau lagi gaya seperti itu. Sehingga coaching dan mentoring penting sekali. Dan saya membahas ini di dalam buku Leadership Habits and Culture Transformation yang akan segera terbit di toko buku Gramedia. Sudah selesai semua materinya. Dan sejak tahun 2008, saya alhamdulillah sudah mendapatkan kesempatan untuk mengajarkan ini. Saya alhamdulillah sekali dulu di Plaza Toyota ya, kemudian untuk Feron, Par Pharmaceuticals itu member of DEXA Group. Kemudian di Kompas Gramedia sempat itu tiga bulan untuk Kompas Gramedia Group ya, khususnya di majalah waktu itu. Dan banyak tempat, termasuk mentoring, saya mendapatkan kesempatan untuk sharing di Bank Indonesia, untuk para Deputy Director Bank Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. So, I really believe in the power of coaching and mentoring Mbak Maria, dan saya berharap kita lebih sungguh lagi untuk belajar memberikannya. Dan bagi yang belum pernah mengalami, belum pernah punya kesempatan di coach, harus ada. Karena coaching bukan hanya untuk olahraga, tetapi di life coaching ada, business coach ada, leadership coaching ada, dan seterusnya. Dan nanti coach Ruli akan bercerita banyak juga nih pengalaman-pengalamannya mengenai coaching dan seterusnya. Demikian Mbak Maria. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Eloy, mungkin di era-era 2000-an itu kan, coaching ini kan lebih dikenal di bidang olahraga saja. Tapi di era yang saat ini juga ada life coaching, business coaching, dan sebagainya. Mungkin coach Ruli bisa menjelaskan atau bisa berbagi pengalamannya coaching dan mentoring itu perbedaannya apa? Atau bagaimana proses coaching yang selama ini dialami oleh coach Ruli? Dan sehingga coach Ruli sekarang juga menjadi coach gitu. Silahkan. Terima kasih Mbak Maria, terima kasih Pak Eloy. Dan smart listener yang tercinta, beran-berbahagia. Saya ngalamin sendiri, ini cerita pengalaman lah ya, bukan hanya sekedar teori. Bahwa ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi setemars atau certified telecentry motivator, saya mengalamin membuka diri. Itu pertama poin yang saya tahu bahwa ketika saya mau di coaching, ya saya harus membuka diri saya untuk bisa di coach sama seorang coach. Dan begitu juga proses mentoring. Nah, ketika saya ingin terjun di bidang pelatihan sebagai trainer, motivator, maka saya melihat ada sosok, seorang figure, seorang coach, yang selama ini saya elami master teacher saya pribadi, itu Pak Eloy sendiri, bagaimana beliau sudah berpengalaman di bidang dia puluhan tahun, dan sangat tajam, dan sangat ekspert di bidangnya, dan saya merasa ya saya harus belajar. Dan saya membuka diri, dan saya tahu ada hal, banyak hal yang saya belum ketahuin, mungkin saya sendiri nggak sadar bahwa saya punya potensi itu. Dan beliau membukakannya. Jadi bukan dia banyak mengajar, atau memberikan sekadarnya knowledge, pengetahuan seperti itu, tapi benar-benar dia menggali apa yang menjadi potensi saya. Karena memang pada saat di awal sebelum jadi CTMR pun, kita ada interview. Jadi beliau bertanya. Ketika dia menggali pertanyaan itu, saya sendiri sadar, oh iya ternyata benar-benar my calling as a trainer, as a coach, itu ada. Nah di situ saya melihat, nah perbedaannya adalah kalau coach itu menurut saya adalah, itu dia lebih kepada bertanya. Jadi bukan memberikan masukan, lebih banyak ngasih, inspirasi, no. Tapi, dan dia jangka pendek, jadi nggak perlu harus banyak teori-teori, tapi justru menggali potensi saya sendiri. Misalnya apakah sudah melakukan A, B, karena di dalam capsule itu sendiri ada beberapa step-step yang harus kita lewati. Nah, ketika saya sudah komitmen untuk menjadi trainer, menjadi coach, maka itu harus saya lakukan sebagai coachee. Dan saya merasa, ya ketika Pak Eloy nanya, apakah ini sudah dijalankan, bagaimana, apa perkembangannya, apakah mimpinya masih terus didoakan, diharapkan, sudah berlatih. Bahkan saya ingat betul beliau menyampaikan, harus membangun personal branding ya. Apakah setiap hari sudah bikin status di sosmed, ya Mbak Maria juga bisa tahu, saya di sosmed begitu aktif untuk bisa menginspirasi banyak orang, karena itu bagian dari personal branding. Dan itu nggak perlu disuruh-suruh, karena saya tahu, saya harus. Nah, beliau cukup mengingatkan. Ingat loh. Nah, saya merasa di situ proses coaching yang sangat efektif buat saya pribadi. Nah, kalau mentoring juga di dalamnya, apa yang membedakan? Mentoring itu ya bisa dalam kehidupan pribadi, juga beliau kadang-kadang bisa masuk. Nah, itu menurut saya mentoring. Karena lebih kepada karakter, bagaimana saya dengan keluarga, kadang-kadang beliau nanya, bagaimana beruruli dengan keluarga, ada kendala apa. Nah, itu menurut saya bagian dari mentoring. Lebih hard to hard. Kalau coaching itu lebih menggali potensi saya di dalam hal kemampuan dan skill. Jadi, saya merasa dua hal ini sudah saya alamin. Melalui dari master teacher kami, master teacher saya Pak Eloy. Begitu Mbak Maria. Oke, baik. Nah, Pak Eloy, kalau dikatakan bahwa coaching and mentoring ini sangat penting sekali untuk sebuah kepemimpinan, untuk memperkenalkan tim juga. Tapi, saya rasa tidak semua perusahaan atau tim ini melakukan coaching dan juga mentoring. Ini alasannya kenapa ya, Pak Eloy? Nah, izin. Sebelum saya ke sana, saya kembali dulu ya. Selangkah mundur, yang disampaikan oleh My Bro dan Coach Ruli tadi, perihal coaching dan mentoring. Sementara listeners dan sahabat YML, paling sederhananya, coaching itu sebetulnya bisa diperankan oleh siapapun. Karena saya bisa menjadikan Coach Ruli sebagai Coach saya dalam bidang bisa bernyanyi. Karena, waduh, ini kalau Mbak Maria mendengarkan Coach Ruli berkata, maka Mbak Maria akan mengatakan, oh, no wonder, orang bata. Bagaimana kita, di mana ada, baik nyanyi dia. Makanya training-trainingnya itu memang mengesankan sekali, karena Coach Ruli ini selain punya apa ya, keunikan, talent di dalam music, juga punya semacam spirit entertaining-nya ya. Saya yakin nih, kalau diuji DISC, maka influencing sanguinisnya itu terasa. sehingga training-trainingnya itu gak akan mungkin ngeluntuk, gak ada. Gak ada. Dan itu tersebab kenapa young leaders, bahkan anak-anak SMA, kuliah, anak-anak yang baru masuk kerja, yang baru setahun, dua tahun, tiga tahun, mulai berkarir, itu tanggil Coach Ruli. Itu spesifikasi. Jadi, Mama Ria, Coach itu tidak harus lebih senior daripada Coach banget. Tetapi mentoring itu harus lebih senior. Karena tadi Coach Ruli mengatakan, Coach itu lebih banyak bertanya. sementara mentoring lebih banyak memang memberikan masukan, memberikan nasihat. Sehingga saya sebagai founder and master teacher dari TML, saya bisa memerankan Coach sekaligus mentoring. Gitu. Dan dua-duanya itu penting sekali. Tetapi, kalau misalnya saya diundang dari satu perusahaan, dan ada namanya leadership coach. Saya bisa coach kepemimpinan pada seorang direktur. Walaupun saya belum pernah di bidang direktur IT misalnya. Why? Nanti kita akan lihat di ujungnya, selama saya bisa menguasai teknik atau metode coaching, yang coaching guide model yang kami kembangkan sejak tahun 2010, saya bisa jadi coach. Nah, karena itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Termasuk pertanyaan yang terkendatani. Izin, Pak Maria. Model tekniknya seperti apa yang dibangun oleh Pak Ella dan juga tim, kita akan bahas di sesi berikutnya. Smart listeners, kita juga tunggu. Pertanyaan Anda yang ingin bertanya atau berpendapat, silakan di 0812-112-959 atau bisa langsung komen di YouTube Smart FM karena saat ini kami sedang melakukan live streaming. Smart Motivation, segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh master teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk Batch-6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813-983-981-27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Drive Sales Trainer. Smart Motivation Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation di topik kita malam hari ini Coaching and Mentoring bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Coach Ruli. Dan tadi di sesi sebelumnya ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Eloy. Bagaimana di saat ini bahwa metode coaching and mentoring ini memang sangat penting sekali untuk dilakukan oleh perusahaan dan juga tim ya Pak Eloy. Tapi tidak banyak juga para perusahaan ini melakukan proses coaching dan juga mentoring ini. Pak Eloy. mungkin bisa dijawab tapi sebelumnya saya juga penasaran nih Pak Eloy sejak kapan sih tertarik dengan dunia coaching? Tadi kan Coach Ruli sudah menjelaskan kalau Pak Eloy sendiri sejak kapan sih tertarik dan mendalami dunia coaching ini sendiri Pak Eloy? Waktu dulu ya saya di Melbourne saya masih kuliah tahun 97 akhir itu saya mulai kembali ke jalan yang agak lurus lalu tahun 99 saya itu diberikan kesempatan menjadi ketua dari perkumpulan anak-anak Indonesia yang kuliah di Melbourne waktu itu ada satu komunitas walaupun waktu itu saya tidak menyebutnya sebagai coaching atau mentoring tetapi kami punya satu kami menyebutnya pembina gitu oke dan sekarang sangat terkenal ya beliau itu profesor dalam bidang kepemimpinan namanya Profesor Sen Senjaya masih di Melbourne sampai hari ini dan waktu itu beliau pembina kami saya sebagai ketua di dalam perkumpulan itu dan sering diajak berbicara dan metode bertanya-bertanya itu menolong saya untuk kemudian menemukan potensi seperti yang Coach Rulia alami tadi yang saya ingat sekali juga saya pernah membuat kesalahan di dalam memimpin waktu itu saya punya 13 anggota tim dan saya orang yang sangat koleris Mbak Maria saya itu namanya juga baru belajar kepemimpinan tahun 99 di usia yang masih muda sekali jadi waktu itu kami ada meeting jam 3 sore saya ingat sekali ternyata lebih dari 50% teman-teman pengurus itu datangnya setengah 4 sore lalu ternyata saya marah dan ketika saya marah teman-teman itu pada nggak happy lalu mereka mengatakan begini kami nggak mau eleng lagi sebagai ketua jadi saya dimintar mengundurkan diri nah ini singkat aja saya ingat sekali pembina kami tadi ya profesor Sen Senjaya itu menel saya malam itu dan dia mengatakan saya udah takut banget kan ini pasti dimarahin ini pasti nggak boleh jadi ketua lagi tapi saya ingat dia mengatakan begini Eloy kesalahan yang kamu lakukan bukan kesalahan moral kesalahan yang kamu lakukan adalah kurang pengalaman so it's okay there is room for mistakes yang penting kamu belajar dari kesalahan ini janji ya kamu perbaiki nah hal-hal seperti ini yang membuat seseorang tuh akhirnya oh wow saya diberikan kesempatan untuk belajar jadi itu sebetulnya momen-momen dimana saya tuh mengalami yang namanya tertarik dalam bidang coaching tertarik dalam bidang leadership dan akhirnya sampai sekarang saya semakin jatuh cinta sambil mempertahankannya Pak Maria demikian yes oke dan ini ilmu itu ternyata sudah dibagikan ke si timers yang luar biasa sekali ya yang sudah diundang ke Smart FM juga untuk berbagi insight positif bersama dengan Smart Listeners nah kita kembali lagi Pak Eloy ke topik kita bahwa metode coaching and mentoring ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk sebuah perusahaan ya dalam mereka membimbing timnya tapi kenapa sedikit sekali yang melaksanakan metode ini Pak Eloy alasannya apa gitu secara cepat ya dua menit karena saya juga mau menit pertanyaan dari Coach Ruli sangat cepat yang ada tiga alasan kenapa yang namanya coaching and mentoring saking pentingnya itu seperti olahraga kalau ditanya siapa diantara siapa diantara teman-teman yang yakin olahraga baik untuk kesehatan semua orang pasti angkat tangan tapi kalau ditanya siapa yang rutin olahraga dua kali di seminggu paling 50% why karena gak gampang sih itu butuh komitmen jadi alasan yang pertama kenapa coaching penting tapi jarang dilakukan yang pertama masih sedikit pemimpin supervisor manager direktur pemilik perusahaan masih sedikit yang benar-benar peduli pada pemberdayaan anggota tim empowerment masih sangat sedikit karena kalau dia peduli pada pengembangan pemberdayaan anggota tim gak ada cara lain kecuali coaching and mentoring tidak ada cara lain yang kedua masih sedikit supervisor manager direktur pemilik perusahaan yang memiliki pengalaman berharga dibimbing dibina melalui coaching and mentoring lah orang kalau gak punya pengalaman indahnya di coaching dan di mentor jangan berhadap dia mau meng-coach dan meng-mentor orang lain kenapa dia gak punya pengalamannya memang bisa dipaksa oleh atasan tapi biasanya tidak bertahan lama nah itu sebab kenapa justru saya menghimbau semua orang yang belum pernah punya kesempatan di coach dan di mentor anda harus punya karena punya pengalaman di coach di mentor nanti automatically anda pasti mau meng-coach dan me-mentor orang lain dan terakhir masih sedikit perusahaan yang berkomitmen membangun budaya coaching and mentoring pada akhirnya coaching dan mentoring itu bukan program itu budaya harus budayakan demikian Pak Maria kalau tadi dikatakan Pak Eloy bahwa seseorang itu harus menjadi coach dan juga mentoring untuk bisa meng-coach dan juga me-mentoring orang lain juga nah Pak coach Ruli ini adalah salah satu contoh dari coachingnya Pak Eloy ini sendiri nah kalau bisa di-sharingkan coach Ruli ini seperti apa pengalamannya dan kemudian akhirnya bisa menjadi seorang coaching juga saat ini terima kasih Pak Maria Pak Eloy mohon izin saya merasa hal yang pertama saya dapatkan ketika sebagai setemers adalah kerendahan hati seorang coach itu sendiri karena kalau saya melengkapi tadi apa yang disampaikan Pak Eloy sebagai master teacher adalah tidak banyak perusahaan yang mau mengembangkan karyawannya menurut saya salah satunya mungkin ya mungkin karena insecure kalau seandainya coachingnya lebih hebat nah kan berbahaya nih jadi rasa insecure dari seorang leader seorang supervisor dan lain sebagainya nah saya merasa ketika Pak Eloy membuka dirinya untuk teman-teman dan kami dan saya pribadi sebagai coach maka saya bisa menyerap semua hal yang dia sampaikan apa yang dia lakukan bahkan saya merasa ya terhormat dan saya merasa terima kasih sekali dengan Pak Eloy karena tidak mudah membagi panggung yang begitu besar yang menjadi seorang Eloy Zaluhu dan harus dibagi kepada coach-coach orang-orang yang dimenti sebagai orang yang dimentor begitu ya itu adalah hal yang tidak mudah bagi banyak pemimpin atau orang-orang besar April lalu saya diajak sama beliau juga untuk bisa belajar di panggung yang begitu besar di ada satu training yang luar biasa dan saya merasa kalau seorang Pak Eloy saja bisa memberikan apalah saya dan saya merasa ini menjadi inspirasi untuk saya kepada keluarga muda bagi mahasiswa orang-orang yang baru bekerja gitu ya anak-anak milenial Gen Y dan Gen Z ini butuh orang-orang yang membuka diri untuk bisa menerima mereka mendorong mereka menemukan potensi mereka di perusahaan dimanapun dan saya terpanggil untuk itu Mbak Maria dan saya merasa bahwa ketika saya merasakan ini saya juga mau untuk meng-coaching orang-orang yang ada di lingkaran saya dan saya ingat betul waktu saya memutuskan untuk full hard full time sebagai trainer pada Maret 2023 saya tahu ada beberapa dimana divisi saya bekerja di perusahaan yang cukup luar biasa besar gitu ya ya ini adalah kebutuhan dimana Departemen Kepala Departemen Supervisor memiliki kemampuan coaching yang baik mentoring yang baik sehingga muncul pemimpin-pemimpin baru orang-orang hebat saya merasa ini perlu dilatih dan ini bukan bukan tiba-tiba dan memang ini perlu proses dan saya yakin ketika perusahaan membuka diri dan mengizinkan untuk para pemimpinnya memiliki kemampuan coaching yang baik mentoring yang baik maka perusahaan itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat di perusahaan begitu Mbak Maria oke berarti Coach Ruli saat ini sudah rutin ya mulai rutin memberikan coaching ke beberapa rekan-rekan muda seperti itu yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Eloy betul Mbak Maria dan memang ada beberapa anak-anak mahasiswa keluarga muda gitu ya yang saya bantu dan saya merelakan hati untuk menolong mereka supaya mereka menemukan potensi baik secara pribadi maupun mereka sebagai tariawan pebisnis dan saya merasa enjoy dengan bisa berbagi hidup dan menolong mereka lebih maksimal bahkan saya senang ketika mereka berhasil mendapatkan banyak hal yang hidup mereka yang berubah itu menjadi kebanggaan tersendiri Mbak Maria oke Pak Eloy mungkin bisa dijelaskan sedikit ya ini pertanyaan dari saya pribadi beda gak sih kita meng-coaching ketika kita berada di sebuah perusahaan dengan kita ketika ada di rumah apakah metode-metodenya sama atau berbeda Pak Eloy jadi begini coaching itu punya satu kekuatan dan keutamaan yaitu bertanya sehingga di rumah maupun di tempat kerja itu sangat kuat saya sudah terbiasa membudayakan ngobrol dengan anak saya dengan metode coaching jadi bisa lagi directing terus dan menasihati terus gak bisa karena gitu loh pertanyaan itu dapat mengubah hidup seseorang coba kalau kan saya biasanya bertanya kepada anak saya tiga hal biasanya kalau ini saya balik ini nanti selama mereka belum tidur mereka tidur itu kan jam 10 sampai jam 10.30 selama saya ada di rumah mereka tahu tapi ada di bawah mereka pasti turun karena ada tiga pertanyaan setiap hari setiap malam yang pertama adalah good news of the day tell me good news of the day nya apa hari ini dimikirkan pasti ya apa ya kadang ada kadang gak ada ada pertanyaan yang kedua bad news of the day nya apa karena saya mau mempersiapkan mereka hidup itu tidak perlu good news kadang-kadang bad news but how you response responmu bagaimana dan kemudian saya bertanya yang ketiga fun 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 news of the day nya apa apa yang lucu hari ini karena saya mau sending mereka tidur itu dengan hal yang fun sebelum kita berdoa bersama fun tapi kadang-kadang saya akan bertanya pertanyaan apa yang kamu tanyakan hari ini karena orang yang hebat itu bukan hanya menjawab pertanyaan menjawab itu gampang kita tinggal membaca materi sekol kita jawab orang yang paling hebat adalah dia yang bisa bertanya dan pertanyaan itu bisa mengubahkan hidup seseorang itu coaching sehingga ya butuh jam terbang sih butuh jam terbang untuk bisa menjadi coach dan mentor itu dan baik di rumah maupun di tempat kerja selama kita berlatih untuk memberikan pertanyaan yang baik kita bisa menjadi coach yang hebat demikian kita akan lanjut nanti di sesi berikutnya menjawab pertanyaan dari SMART Listeners juga dan juga nanti saya penasaran metode coaching yang diciptakan oleh Pak Eloy sejak tahun 2010 seperti apa kita akan sambung di SMART Motivation sesi berikutnya apakah menjadi trainer motivator coach dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini Eloy Zaluhu founder and master teacher of TML Theocentric Motivation and Leadership kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch ke-6 tahun 2023 Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat dilatih secara langsung oleh master teacher Eloy Zaluhu dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023 Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk Batch 6 tahun 2023 potongan hingga 50% dari investasi normal syarat dan ketentuan berlaku segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27 Kesempatan terbatas B The Next Certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer Smart Motivation Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Business and Inspiration Kita berada di sesi terakhir Smart Motivation di topik malam hari ini Coaching and Mentoring bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Coach Ruli Silalahi Citymers dan di sesi ini kita akan menyapa-nyapa dulu Pak Eloy dan Coach Ruli dari Youtube ini ada Bapak Paulus Gunawan Semangat pagi Mbak Maria Pak Eloy dan Bro Ruli Terus semangat menginspirasi Indonesia Terima kasih Pak Paulus Kemudian ada Bapak Arianto Tetap semangat Terus berkarya Pak Ruli Salam sukses Kemudian ada Bapak Bastian Terus berkarya dan berbagi inspirasi untuk Indonesia yang lebih baik Kemudian kita beralih ke Bapak Rizky Dwi Sumaputra Mantap Pak Ruli Gaskan terus Oke Terima kasih Bapak Rizky Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Dodi Mulianto Selamat malam Pak Eloy Kalau di perusahaan Lidernya selalu menyerahkan bawahannya kepada orang lain karena tidak sabar melakukan coaching Sebenarnya ini ada fenomena apa ya Pak Silahkan Pak Eloy Bisa dibantu jawab Fenomena Gak sabaran Terima kasih By the way Ini very good question Rekan-rekan semuanya Coaching and mentoring Harus dimulai dari satu kata ini Chair Peduli Kalau gak peduli pada Pertumbuhan Pertumbuhan Perkembangan Kebaikan orang lain Gak akan mungkin mau sih Sampai memberikan coaching dan mentoring itu Kenapa? Karena Relasi coaching dan mentoring itu hanya bisa berjalan baik kalau ada namanya trust Oke Bagaimana Coach Ruli bisa percaya pada saya kalau saya tidak menunjukkan bahwa saya peduli Ini kalimatnya Orang gak peduli berapa banyak hal yang Anda tahu Mereka tidak peduli berapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli Orang tidak peduli Anda itu sekaya apa seterkenal apa sepiter apa Mereka tidak peduli Sampai mereka tahu bahwa Anda peduli pada mereka Karena anggota tim kita juga begitu Mau kita muncul sebagai CEO of the year Terserah Dan Jadi gue mesti ngomong wow gitu Terserah Pertanyaannya adalah Do you care for me? Anda itu peduli gak pada saya Dan Honestly Banyak kan gak peduli sih Karena itu berlawanan dengan natur manusia berdosa Manusia berdosa itu pedulinya pada dirinya dia sendiri Makanya kita mengembangkan basisnya theocentric Oke Kekuatan pikiran tapi dimulai dari hati Hati yang sudah ditransformasi oleh Tuhan Kekuatan hati sudah ditransformasi oleh Tuhan Maka arahnya bukan lagi ke dalam Arahnya ke luar Apa itu? Menolong individu Menemukan tujuan hidup Dan potensi terbaiknya Supaya berkarya dengan penuh gairah Supaya apa itu? Dia Menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing Untuk hasil yang sekali lebih baik Gemi Demi apa? Demi kesejarahan bersama Itu tidak mungkin terjadi tanpa Theocentric Tuhan harus men-transformasi dulu hati si pemimpin itu Jadi doakan aja Pak Dodi Supaya beliau ditransformasikan hatinya Ada kepedulian Dan kalau dia peduli Dia akan belajar bersabar memberikan coaching Demi Jantan Yes Baik Kita beralih lagi ke Bapak Soni yang ada di Jakarta Mungkin nanti Coach Roli bisa menjawab Dalam situasi seperti apa sebenarnya coaching dan mentoring perlu dilakukan Silahkan Coach Roli nanti bisa dibantu oleh Pak Eloy Baik Mbak Maria terima kasih Pertanyaan yang luar biasa Memang dalam situasi apa dalam kondisi seperti apa Saya meyakini Tidak ada perusahaan atau organisasi apapun yang tidak mau bertumbuh Karena ada batas maksimal usia Seseorang itu untuk dipercayakan untuk jabatan tertentu Yakinlah para pemimpin para leader Anda ada batasan waktu di mana Anda memimpin Sehingga kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru bahkan lebih hebat dari kita Itu sebabnya salah satu yang saya lihat dari Master Teacher adalah Pak Eloy misalnya salah satu adalah membuka diri untuk bisa melihat orang lebih hebat dari dirinya Itu adalah sesuatu yang tidak mudah dan itu adalah butuh rendahan hati Dan kapan harusnya mulai dari sekarang ketika para leader manager supervisor punya tim yang di bawah yang harusnya setiap saat kita memikirkan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mereka bisa melakukan yang terbaik dari hidup mereka potensi mereka keluar bahkan satu saat nanti kalau saya tidak ada mereka bisa menggantikan saya Nah itu adalah satu kata kunci sebetulnya Mbak Maria yang harus dimiliki para pemimpin-pemimpin bahwa kalau saya tidak ada ada pengganti saya Saya no wonder maksudnya saya tidak takut saya tidak khawatir no worry dengan orang-orang yang hebat dari saya Menurut saya begitu Mbak Maria Mungkin ditambahkan Master Teacher Eli Thank you Thank you Jadi ini tergantung pada mazab yang digunakan Maksudnya Pak Eli Ya karena masing-masing ahli itu bisa punya pendapat yang berbeda dalam menjawab pertanyaan tadi dan pertanyaannya kapan yang namanya coaching itu dibutuhkan Misalnya Ken Blanchard Ken Blanchard itu mengembangkan satu ilmu yang namanya situational leadership di dalam situational leadership beliau memberikan ada empat pilihan di dalam memimpin directing bisa tapi delegating bisa tapi coaching juga bisa dan ada satu lagi kalau kita mengikuti situational leadership coaching itu dilakukan justru ketika seseorang itu belum memiliki kemampuan dan kemauan yang cukup jadi seakan-akan yang membutuhkan coaching itu adalah orang yang dalam pekerjaannya belum baik sehingga berarti orang apa yang dikatakan star kemampuan kemauan dan kemampuan kerjanya bagus tidak butuh coaching saya tidak setuju saya justru setujunya siapapun membutuhkan coaching selama dia mau itu saja selama dia lebih ingin lebih baik dalam bidang kesehatan dalam bidang spiritual dalam karir dalam whatever leadership selama orang itu punya keinginan untuk lebih baik dia butuh coaching nah perusahaan mau gak orang-orangnya lebih baik of course jadi siapa untuk coaching di perusahaan itu orang nomor satu sampai orang yang keseridu demikian Mbak Maria yes karena durasinya sebentar lagi akan selesai Pak Eloy mungkin bisa sedikit di teasing saja model atau metode coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Eloy sehingga menghasilkan para city timers yang baik-baik sekali ini seperti apa sih dari tahun 2010 yang sudah diciptakan oleh Pak Eloy thank you so much dan kalau tadi ya teman-teman CTMR ada to be honest itu kreditnya untuk Tuhan jadi tidak ada orang yang bisa mengubah orang lain hanya Tuhan yang bisa mengubah tetapi kita-kita ini kan sebagai Allah yang kedua sebetulnya mereka yang paling hebat teman-teman ini kan kita interview satu persatu tidak semuanya orang mau jadi CTMR yang kita terima jadi memang sononya benihnya sudah bakat sudah bakat ya Pak Eloy jadi coach orang bilang dari Harvard itu kalau keluar dari Harvard jadi nah iya lah ya orang yang masuk Harvard kan siapa bos orang keluar dari UI keluar dari UI jadi ya iya lah yang masuk UI kan gak gampang jadi memang masuk CTMR gak semua orang gak semua orang diterima jadi kalau beberapa jadi ya memang dari sononya udah bahas parangnya ada talenta dari Tuhan ya Pak Eloy exactly now biasanya di dalam coaching itu yang sering digunakan metode atau model grow grow itu singkatan Mbak Maria G-nya adalah reality apa namanya reality options will do grow grow G-nya itu goal ya goal reality options send will do tetapi memang gayanya saya ini kan selalu pengen punya yang baru jadi tahun 2010 2010 berarti 13 tahun yang lalu itu saya bikin dan saya waktu itu almarhum punya guru juga namanya Pak Raj ya juga suka coaching jadi saya mensharingkan dan kita akhirnya mulai ngajar di beberapa tempat namanya coaching guide model jadi guide itu saya kasih ya G-nya guidance guide itu gain information jadi kita bertanya hal-hal apa yang perlu kita bahas dalam sesi coaching ini semuanya itu pokoknya pertanyaan G-nya ada gain information U adalah understanding current situation I-nya identify desire state D-nya develop success plan dan E-nya adalah engage to act ini ada form-formnya ini kalau kita ngajak coaching itu bisa 12 kali pertemuan jadi 3 bulan karena kita mesti video-in lalu bagaimana dia meng-coach anggota timnya jadi teori sebetulnya cuma setengah hari cuma setengah hari menyampaikan coaching guide model itu apa cuma setengah hari selebihnya adalah praktik di dalam mereka meng-coach lalu kita nonton hasilnya bagaimana lalu kita berikan mereka feedback jadi as simple as that gain information understanding current situation identify the state develop success plan engage to act dan kalau kita udah hafal kita ketemu orang di lorong aja kita bisa menggunakan ini seperti itu Mbak Maria oke bye coach Roli mungkin bisa memberikan closing remix untuk topik kita malam hari ini terima kasih Mbak Maria coaching membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri jadi bukan diajarin saja tapi justru dengan pertanyaan pertanyaan yang terbaik demikian Mbak Maria yes kita sebenarnya masih ingin membahas lebih detail lagi Pak Eloy tapi karena durasi yang sudah cukup habis kita mungkin akan bahas lebih detail di sesi yang berikutnya bersama dengan Pak Eloy dan juga coach Roli ataupun juga dengan CTMers yang lainnya oke baik terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung terima kasih juga untuk Anda yang sudah berkomentar di live comment YouTube Smart FM kita akan berjumpa lagi di Smart Motivation minggu depan bersama dengan Pak Eloy Zaluku tentu dengan topik yang berbeda dan juga memberikan inspirasi untuk Anda akhirnya saya Maria Delsa saya Roli Silalahi saya Elo Kalu who inspired people to develop leaders and transformation organizational culture yes sampai jumpa telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku the one and only theocentric motivator sales training expert and performance consultant terima kasih selamat menikmati